Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya Bustami Narda Sahabat BN kasus dugaan korupsi di PT Timah Yang sekarang dibongkar kejaksaan agung benar-benar mengejutkan Kerugian negara yang diduga pada awalnya hanya mencapai 271 triliun Ternyata setelah dihitung oleh BPK mencapai 300 triliun Adalah penyerahan hasil perhitungan kerugian negara untuk perkara timah Perhitungan ini hasil perhitungannya cukup lumayan fantastis Yang semula kita perkirakan 271 dan ini adalah mencapai sekitar 300 T Kemudian hari ini juga kami nanti kedatangan Pak Profesor Bambang Hero Saharjo Guru Besar Perlindungan Hutan yang akan menjelaskan tentang kerugian Kerugian real terkait dengan ekologis, ekonomis, dan rehabilitasi lingkungan Dan tentunya untuk teman-teman ketahui bahwa perkara timah Telah memasuki tahap akhir pemberkasan Dan diharapkan dalam seminggu ke depan Semang harapkan dalam seminggu ke depan sudah dilimpahkan ke pengadilan Untuk itu bersingkatnya mungkin silahkan Pak Kepala BPKB untuk menyampaikan Terima kasih Pak Jaksa Agung Assalamualaikum Wr. Wb Selamat pagi, selamat sejahtera untuk kita semua Kami ingin sampaikan bahwa kegiatan audit perhitungan kerugian keuangan negara atas Perkara dugaan tidak benar korupsi tata niaga komoditas timah Di wilayah izin usaha pertambangan atau IUP di PT Timah Dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2022 Ini kami lakukan berdasarkan surat Kejaksaan Agung Nomor 2624 garis miring F2, garis miring FD2, garis miring 11, garis miring 2023 Tanggal 14 November 2023 Yang meminta kami BPKB untuk menghitung kerugian keuangan negara atas kasus tersebut Setelah kami menerima permintaan penyidik tersebut Kami telah melaksanakan prosedur-prosedur audit Untuk mengumpulkan bukti-bukti termasuk berdiskusi dengan para ahli Dan pada hari ini kami menyerahkan laporan audit penghitungan kerugian keuangan negara Sebagai tindak lanjut atas permintaan penyidik untuk melakukan audit penghitungan kerugian negara Ini adalah perkara, sekali lagi perkara, dugaan tindak pidana korupsi, tata niaga, komoditas timah Di wilayah izin usaha pertambangan atau IUP PT Timah PBK tahun 2015 sampai dengan tahun 2022 Tadi setelah seperti yang disampaikan Pak Jaksa Agung Total kerugian keuangan negara adalah sekitar 300,003 triliun Dan nanti selengkapnya akan disampaikan oleh deputi saya, deputi investigasi Dan tentu saja oleh Jaksa Agung pidana khusus Demikian Pak Jaksa Agung, terima kasih Baik teman-teman, nanti waktu akan saya mencerahkan ke Jampi Jus Dan ke Pak Ibu Deputi Dan tentunya Pak Bambang, Profesor Bambang Dan silahkan kalau teman-teman mungkin mau mendalami pertanyaan-pertanyaan Silahkan dan saya mengharapkan adalah secara dilaksanakan secara tertib Dan tentunya saya mengharapkan ini bisa disampaikan kepada masyarakat Demikian teman-teman, dan pada Pak Jampi Jus Pak Jampi Jus dan Pak Ibu Deputi Untuk formalitas Pak Prof Bambang Ini Pak Prof Bambang gimana ini kurang Ini yang dia pakai ini Pak Kalau biasanya guru itu bisa berdiri Pak Sebelum Pak meninggalkan tempat Nanti Pak Jampi Jus sama Ibu Deputi Untuk menyerahkan secara simbolis Silahkan Pak di depan Biar sama media Terima kasih Sudah semuanya? Sudah? Oke Dengan selesainya penyerahan dari BPKP kepada Bapak Jampi Jus Pak Jaksagung dan Kepala BPKP Kami persilakan untuk meninggalkan tempat Karena ada kegiatan lain Pemirsa yang Anda baru saksikan ini Adalah penyerahan hasil perhitungan Kerugian negara dari kasus korupsi Timah Di wilayah IUP PT Timah Dan ini adalah hasil perhitungan yang disampaikan Teman-teman media menanyakan segala sesuatunya terkait dengan 271 yang menjadi polemik di masyarakat Nah sekarang Ahli kita hadirkan Yang punya Ajak kita hadirkan Bapak Jampi Jus Sekaligus Yang melakukan Investigasi Tentang kerugian Negara Kita hadirkan pada pagi hari ini Dan siang hari ini Mengu Apa Pak Jampi Jus duluan Apa Ibu duluan Pak Jampi Jus duluan Selamat Terima kasih Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat Siang Teman-teman Media Salam Sehat Om Swasudat Nama Budaya Salam Kebajikan Yang saya hormati Bu Sari Selaku deputi Investigasi Rok Bambang Sebagai ahli Yang sejak awal Ikut Dengan tim penyidik Untuk melakukan Penanganan Dugaan tindak bidana korupsi Dalam tata niaga Komoditas timah Di wilayah izin usaha Pertambangan IUP KT Timah Jadi rekan-rekan semua Alhamdulillah Hari ini Sudah selesai Perhitungan Kerugian Negara Di perkara Tindak bidana korupsi Komoditas timah Di Bangka Belitung Ini nanti akan detail Dijelaskan oleh Bu Sari Tapi kami dapat Menyampaikan Pembukaannya Bahwa Angka yang tadi disebut Sebesar 300 Koma Sekian Triliun Ini masuk Dalam Kualifikasi Kerugian Negara Jaksa Jaksa Akan Maju Ke persidangan Dalam Dakwaannya Tidak Memasukkan Kualifikasi Perekonomian Negara Jadi Sekali lagi Ini penting Jaksa Tidak akan Memasukkan Jumlah Atau Nilai Yang Masuk Dalam Kategori Kerugian Perekonomian Negara 300 Koma Sekian Triliun Akan Didakwa Sebagai Kerugian Negara Mengapa Begitu Nanti silahkan Hari ini Kita Buka Selebar-lebarnya Kepada Teman-teman Media Karena Saatnya Sudah Tepat Kemarin kan Banyak itu Yang Berpendapat Tentang 271 Yang Intinya Perdebatan Apakah Ini Real Loss Atau Potensial Loss Diperdebatkan Saya dengar Saya baca Juga Di Mesos Wah ini Masih Potensi Ini Belum Real Nah ini Silahkan Teman-teman Tanya Ahlinya Ada Ibu Deputi Ada Saya Ada Sehingga Kita Bisa Meng-clearkan Apa Yang Menjadi Alat Bukti Dan Jaksa Yakin Bahwa Ini Adalah Kerugian Real Yang Harus Nanti Jaksa Tuntut Sebagai Kerugian Negara Nah itu Yang Menjadi Penting Jadi Kita Beri Kesempatan Dulu Sebelum Teman-teman Wartawan Nanti Bertanya Kepada Ibu Deputi Dan Prok Bambang Untuk Dapat Sedikit Menjelaskan Sebagai Pembukaan Kami Persilahkan Ibu Deputi Baik Terima kasih Pak Campitsus Rekan-rekan Media Jadi Menindak Lanjuti Apa yang Tadi Sampaikan Pak Kepala BPKP Setelah Kami Menerima Permintaan Perhitungan Perugian Keuangan Negara Dari Penyidik Dari Kejaksaan Agung Kami melakukan Prosedur-prosedur Audit Sebagaimana Standar Audit Yang Mengatur Profesi Kami Kemudian Termasuk Di dalamnya Adalah Berdiskusi Dengan Para Ahli Ada Enam Ahli Salah Satunya Beliau Prof Bambang Heru Kemudian Kami Mengumpulkan Dan Mengevaluasi Bukti-bukti Yang Kemudian Sampai Pada Kesimpulan Adanya Kerugian Keuangan Negara Sebesar 300,00 0,3 Triliun Angka Detil Sampai Kedicit Apa Itunya Adalah Nanti Kami Akan Jelaskan Di Persidangan Tentu Saja Berupa Apa Saja Yang Pertama Adalah Kemahalan Harga Sewa Smelter Oleh PT Timah Sebesar 2,285 Triliun Yang Kedua Adalah Pembayaran Biji Timah Ilegal Oleh PT Timah Kepada Mitra Tambang PT Timah Sebesar 26,6 49 Triliun Kemudian Yang Ketiga Adalah Kerugian Keuangan Negara Karena Kerusakan Lingkungan Yang Dihitung Oleh Prof Bambang Ini Sebesar 271,069 Triliun Nanti Angka Detilnya Prof Bambang Mengapa Ini Masuk Dalam Kerugian Keuangan Negara Karena Memang Di dalam Konteks Neraca Sumber Daya Alam Dan Lingkungan Kerusakan Yang Ditimbulkan Oleh Tambang Ilegal Merupakan Residu Yang Menurunkan Nilai Aset Pelingkungan Secara Keseluruhan Penjelasan Secara Ringkasnya Seperti itu Tentu saja Detilnya Nanti Akan Kami Sampaikan Di dalam Proses Persidangan Berkolaborasi Dengan Para Ahli Yang Tadi Sudah Saya Sebutkan Ada Sekitar Enam Ahli Salah Satunya Profesor Bambang Ini Secara Singkat Tiga Kelompok Kerugian Seperti Yang Saya Jelaskan Dan Untuk 271,069 Karena Ada Keahlian Khusus Untuk Menghitungnya Seperti Apa Dimana Itu Adalah Di luar Kompetensi Auditor Maka Prof Bambang Yang Menghitung Karena Kami Adalah Auditor Dalam Konteks Keuangan Negara Tetapi Untuk Detil Teknisnya Bagaimana Menghitung Dampak Kerusakan Lingkungannya Maka Monggo Prof Bambang Melanjutkan Silahkan Prof Silahkan Di sini juga Bisa Baik Terima kasih Pak Jambik Sos Dan Budi Putih Bapak Ibu Assalamualaikum Warah Wabarakatuh Selamat Siang Menyambung Seperti apa Yang pernah Sesampaikan Di press conference Februari Kalau tidak Salah Tahun 2024 Maka Sekali lagi Kami ingin Menegaskan Bahwa Dalam rangka Untuk Menghitung Kerugian Lingkungan Seperti Dipersyaratkan Oleh Permen LH 7 2014 Maka Wilayah terbut Harus dibuktikan Rusak Secara Sientifik Untuk Memastikan Itu Maka Kami Melakukan Legal sampling Kepada area Apa namanya Tambang timah Ya Yang berada Di Bangka belitung Jadi kami Ratangi Kami Mengambilan sampel Termasuk Apa namanya Contohnya itu Misalnya Dari Apa namanya Yang tersisa itu Katakan Misalnya Hasil Bongkaran Mereka Ke atas Kita Ambil Disampling Disasikan Oleh Penyidik Kemudian Termasuk Juga Pegetasi Yang di Atasnya Ya Dan Itu Satu lokasi Tidak Hanya Satu titik Dan Itu Ada Beberapa Titik Begitu Ya Baik Yang Ada Di Bangka Belitung Maupun Belitung Timur Dan Kami Lakukan Itu Pada Wilayah Representasi Dari Wilayah Yang Sudah Terbuka Itu Jadi Ada Hasil Perhitungan Kemudian Akhirnya Terungkap Di Kawasan Hutan Itu Tidak Hanya Di Kawasan Hutan Produksi Ternyata Juga Ada Di Kawasan Lindung Bahkan Ada Di Dalam Taman Nasional Nah Setelah Hasil Analisa Laboratorium Berdasarkan Sampel Yang Kami Ambil Disaksikan Oleh Penyidik Tentu Saja Dengan Berita Acara Dan Sebagainya Maka Dipastikan Wilayah Tersebut Terusak Nah Dari Situlah Kemudian Kami Tahu Ada Wilayah Yang Di Dalam Kawasan Hutan Maupun Yang Di Non Kawasan Hutan Nah Pertanyaannya Adalah Bagaimana Caranya Kami Merekonstruksi Kejadian Itu Untuk Memastikan Bahwa Memang Terjadi Perusakan Itu Jadi Kami Menggunakan Kitra Satelit Sehingga Kami Tahu Pergerakan Di Tahun Itu Jadi Kami Apa Namanya Buat Seri Misalnya Ditahu Di 2015 Itu Itu Dimana Saja Mereka Melakukan Aktivitas Itu Kemudian Di 2016 Di 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Sehingga Dari Situ Rekonstruksi Itu Bisa Dengan Mudah Dipahami Ya Kemana Mereka Melakukan Ekspansi Itu Ya Di 2015 Berapa 2016 Dan Sebagainya Dan Dari Setulah Akhirnya Kami Menghitung Berapa Luasan Yang Dilakukan Pertahun Sehingga Itu Kita Bisa Bangkitkan Dengan Citra Satelit Kita Pertunjukkan Kita Pertontonkan Itu Bisa Dicek Sehingga Berdasarkan Itu Teman-teman Sudah Tahu Ya Ada Angka Keluar 271 Triliun Sekian Itu Nanti Detilnya Kami Sampaikan Di Persidangan Jadi Tentu Saja Semua Itu Diukur Tidak Dikira-kira Dan Parameternya Sudah Jelas Dan Sehingga Tidak Ada Potential Loss Itu Adalah Betul-betul Total Loss Ya Dan Sehingga Berdasarkan Itulah Kemudian Kami Menghitung Kerugian Seperti Teman-teman Teman-teman Ketahui Tadi Jadi Ada Apa Namanya Ini Ekologi Terganggu Kemudian Yang kedua Adalah Environmental Economic Yang rusak Dan Yang ketiga Itu Adalah Pemulihan Yang harus Dilakukan Nah Bapak Ibu Harus Tahu Bahwa Poin Satu Dan Dua Yaitu Kerugian Ekologis Dan Ekonomis Itu Maksudnya Itu Hak Negara Yang Bisa Didapatkan Kalau Tidak Terjadi Kerusakan Di situ Nah Kemudian Yang kedua Akibat Perusakan Yang terjadi Maka Itu Harus Dipulihkan Nah Jadi Pertanyaan Kemudian Adalah Kalau Dia tidak Dipulihkan Lalu Tanggung jawab Siapa Nah Deregulasi Yang ada Apapun Alasannya Petit Apa namanya Tambang timah TPK Itu Harus Bertanggung jawab Terhadap Apa Yang terjadi Di lokasi Tersebut Karena Pada Akhirnya Apa Kalau Itu Tidak Lakukan Maka Itu Menjadi Beban Menjadi Tanggung jawab Negara Jadi Yang ketiga Yang poin Satu dan Dua Itu Hak Negara Yang dalam Hal ini Akhirnya Dirusak Sehingga Apa namanya Mustinya Dapatkan Sesuatu Dari Hasil Apa namanya Tambang Itu Ternyata Kita lihat Ada terjadian Parlaments Destruction Yang kedua Itu Itu Harus Karena Apa namanya Masyarakat Sesuai Dengan Bunyi Undang Undang 145 Berhak Untuk Mendapatkan Lingkungan Yang baik Dan sebagainya Sehingga Sekali lagi Saya ingin Sampaikan Dulu Bahwa Itu Adalah Menjadi Tanggung jawab Dari Tambang PT Timah Terbuka Kalau Itu Tidak Dilakukan Maka Itu Menjadi Kewanjiban Negara Jadi Sementara Itu yang bisa Sampaikan Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Pak Jadi Jelas ya Apa yang disampaikan oleh Ketiga Narasumber Pada pagi hari ini Untuk Rekar-rekan Media Yang bertanya Atau mendalami Kasus ini Silahkan Biar lebih Terang Dan lebih Jelas Nanti Kedepannya Di masyarakat Ada yang Mau bertanya Ayo Silahkan Maju depan Sini Mas Biar teman-teman Media yang lain Juga Dengar Ya Pak Saya Reza Dari Kompas TV Ini kan kemarin Gubernur Panggap Belitung Erzaldi Itu kemarin Diperiksa Sejauh mana Pak Keterikbatan Dari Erzaldi Itu Karena kan Gak mungkin Kalau Pak Erzaldi Itu gak mengetahui Dalam era KB Karena Kepala dinasnya Sudah Menjadi tersangka Kenapa Pak Erzaldi Sendiri Belum Hampir saat ini Itu aja Pak Ini yang jawab Pak Jamisus Harusnya Yang ditanyakan Seputaran Tentang 271 Dan berkembang Menjadi 300 triliun Tapi gak apa-apa Bisa dijawab Bersama beliau Silahkan Pak Jamisus Terima kasih ya Ternyata Kami berharap Nanti pertanyaan Banyak Mengenai Kualifikasi Kerugian negara Yang selama ini Diperdebatkan Di 271 Agar clear Banyak pertanyaan Kepada kami Tidak Kita jawab Karena Belum tepat Waktu Dan proses ini Masih berjalan Kalau sekarang Sudah Ada Hasil Dari Teman-teman Auditor Dari BPKP Sehingga kita Siap Untuk Menyampaikan Ke publik Dan Mempertanggungjawabkan Nanti terbuka Di persidangan Mengenai 271 Tadi adalah Kerugian Real Yang banyak Masyarakat Berpendapat bahwa Itu masih potensial Nanti silahkan Teman-teman Saya berharap Itu dapat digali Karena membuat Ada BPKP Dan Ahli Nah Pertanyaan tadi Adalah mengenai Pemeriksaan El Sadi Mantan Gubernur Pemeriksaan itu Dilakukan oleh Penyidik Ya Statusnya Sebagai Saksi Beliau Dimintai Keterangan Oleh Penyidik Untuk Kepentingan Karena Beliau Dianggap Sebagai Tokoh Masyarakat Dan Beliau Pegang Kendali Pemerintahan Yang juga Menjadi Tongjok Gubernur Adalah Kesejahteraan Masyarakatnya Maka Kita ingin Tahu Sampai Sejauh Mana Tata Niaga Timah Ini Yang Dikelola Oleh PT Timah Dan Pihak Swasta Lainnya Terhadap Terhadap Perekonomian Masyarakat Setempat Pemasukan Bagi Pemerintah Provinsi Dan Apakah Ada Korelasi Dari Semua Alat Bukti Yang Kita Miliki Salah Salah Satu Adalah Kualifikasi Kerugian Lingkungan Yang Terjadi Di Wilayah Bangka Belitung Yang Saat itu Beliau Menjabat Gubernur Jadi Jadi Sekali Lagi Yang Kita Minta Keterangan Dari Pak Ezali Ini Apa Manfaat Yang Diterima Oleh Masyarakat Bangka Belitung Dan Pemerintah Provinsi Dari Hasil Bisnis Timah Ini Kemudian Bagaimana Kedepan Dengan Fakta Yang Kita Temukan Ada Kerusakan Ekosistem Dan Kewajiban Kewajiban Lain Yang Sudah Jelaskan Tadi Oleh Roh Bambang Bagi Pemerintah Daerah Jadi Itu Kepentingan Pemerisaan Dengan Status Beliau Sebagai Saksi Jadi Saya rasa Cukup Saya kira Itu Cukup Penjelasan Dari Pak Jampisus Ada Lagi Halo Izin Pak Jampisus Saya Irvan Dari Den Times Mau Bertanya Pak Dari Kerugian Negara 300T Apakah Penyidik Sudah Menghitung Berapa Keuntungan Yang Diperoleh Dari 23 Tersangka Dan Kemudian Siapa Yang Paling Banyak Mengambil Untung Dari Kasus Ini Kemudian Yang Terakhir Pak Sejauh Ini Dari 23 Tersangka Tersangka Yang Sudah Dilapis TPPU Itu Ada Berapa Dan Siapa Saja Terima Kasih Jadi Kewajiban Kejaksaan Dengan Programnya Yang Bersamaan Dengan Kementerian BUMN Bersih Bersih BUMN Itu Kita Implementasikan Dengan Mendahulukan Proses Pidana Dengan Harapan Apabila Proses Pidana Ini Selesai Perusahaan Ini Nanti Akan Melakukan Bisnis Dengan Tata Kelola Yang Akan Diatur Oleh Kementerian SDM Tentunya Kalau Menyangkut Timah Atau Liding Sektornya Jadi Proses Pidana Ini Kita Lakukan Dengan Mendudukan Ya Dengan Mendudukan Bagaimana Dan Siapa Yang Bertong Jawab Bagaimana Proses Nanti Penuntutannya Ini Sedang Kita Lakukan Terkait Pertanyaan Tadi Bahwa Siapa Siapa Saja Yang Menikmati Siapa Saja Yang Dibebani Ya Kami Belum Bisa Sampaikan Ke Publik Kenapa Karena Terkait Tim Pelacakan Aset Kami Masih Bekerja Dan Berjalan Di Lapang Beban Kita Selain Membuktikan Bahwa Ini Adalah Bidana Tipikor Yang Dilakukan Oleh Penyelenggara Negara Atau Pejabat Dari PT Timah Berbufakat Jahat Dengan Pihak Swasta Sehingga Sehingga Kewajiban Kedua Bagi Penyidik Bagaimana Ini Bisa Mengembalikan Kerugian Yang Telah Terjadi Oleh Karena Itu Ini Ada Korelasinya Dengan TPPU Penyidik Dalam Mencarian Aset Itu Menggunakan Selain Tipikor Untuk Melihat Hasil Kejahatannya Itu Ada Dimana Dan Bisa Ditarik Apa Yang Alatnya Yang Digunakan Seperti Smelter Disita Nah Ini kan Bukan Hasil Kejahatan Tetapi Ini Sebagai Alat Yang Digunakan Untuk Melakukan Kejahatan Nah Semua Itu Sedang Dihimpun Dan Tim Kita Masih Bekerja Akan Kita Lakukan Penyitaan Dengan Pintunya Juga TPPU Dan Ini Segelar Sebagaimana Pak Jaksa Agung Sampaikan Mudah-mudahan Ini Akan Maksimal Kita Bisa Melakukan Pengamanan Dengan Tindakan Penyitaan Terhadap Aset Jadi Untuk TPPU Saya rasa Nanti Semua Sudah Clear Sudah Kita Umumkan Yang Kena Siapa Saja Setiap Ada Penetapan Kita Sudah Sampaikan Tapi Mengenai Aset-aset Dan Siapa Yang menerima Keuntungan Masing-masing Berapa Mohon maaf Kami belum bisa Sampaikan Takut Anak-anak Kehilangan Aset Anak-anak Yang masih Bekerja di lapangan Nanti Kehilangan Aset-asetnya Yang Sedang Diburu Jadi Itu ya Jadi Sudah cukup Jadi Belum bisa Kami Sampaikan Secara Real Tetapi Nanti Dalam Dakuan Pasti Disampaikan Dalam Waktu 1-2 Minggu Kedepan Pajas Agung Sudah Nyampaikan Ini Akan Segera Dilimpahkan Bapak Ijin Pak Wahyu Dari Kata Data Pak Pak Terkait Sampling Tadi Pak Ada Berapa Sampling Yang Diambil Dan Di Wilayah Mana Di Bangka Ataupun Di Belitung Terima kasih Ini Pertanyaan Kepada Prop Baik Terima kasih Sampaikan Tadi Bahwa Untuk Mendapatkan Informasi Terkini Secara Sientifik Ini Juga Diminta Oleh Proses Perhitungan Itu Maka Kami Mengambil Sample Di Areal Yang Mewakili Apakah Itu Di Bangka Dan Juga Di Belitung Tumur Jadi Kami Datangi Semua Itu Total Saya Tidak Apal Nanti Di Persidangan Dihungkap Jadi Kami Datangi Misalnya Wilayah Dikatakan Misalnya Di Bangka Tengah Kita Cek Nanti Di Status Dan Sebagainya Karena Selama Di Lapangan Kami Dampingi Juga Oleh Tim Penyidik Dan Juga Dari Kedekimah Kita Temukan Misalnya Disitu Adalah Arial APL Kita Ambil Termasuk Kita Ukur Berapa Kedalaman Air Yang Dia Buka Ambil Sample Tanah Sample Pegetasi Dan Sebagainya Dan Kemudian Dianalisis Di Lab Untuk Sifat Fisik Kimia Biologi Dan Juga Kondisi Pegetasi Nah Juga Nanti Kami Datang Pada Kawasan Berhutan Apakah Itu Masuk Ke Kawasan Hutan Produksi Kemudian Juga Ke Kawasan Lindung Dan Juga Masuk Ke Areal Di Taman Nasional Nah Itu Semua Kami Dapatkan Setelah Kami Rekonstruksi Berdasarkan Data Yang Disiapkan Oleh Penyidik Jagung Dan Sebetulnya Saya ingin Buka Disini Pak Hapus Cuman Nanti Sudah Masuk Perkara Begitu Ya Nah Itu Kelihatan Sekali Misalnya Di 2015 Di lokasi Ini Katakan Di PT Ini Seperti Apa Gambarannya Kita zoom Kelihatan Bukaannya Kemana Kelihatan Kemudian Juga Di 2016 Seperti Apa 17 Seperti Apa 18 19 2012 Luasannya Pun Kita Tahu Nah Seperti Jadi Verifikasi Itu Adalah Bagian Diripaya Untuk Rechecking Antara Data Yang Kami Dapatkan Dari Citra Satelit Dengan Kondisi Terkini Yang Terjadi Di Lapangan Nah Dari Situ Juga Kami Tahu Bagaimana Pergerakan Itu Misalnya Ada Perusahaan Yang Apa Katakanlah Kecil Apa Namanya IUP Itu Tapi Dia Merangkak Itu Membesar Kebawah Di Luar Punya Dia Sehingga Itu Yang Dalam Penjelasan Kemarin Kami Sampaikan Ada Yang Dan Sebagainya Jadi Kami Sampai Pada Kita Rekonstruksi Seluruh Itu Kita Bisa Kita Bangunkan Nah Kalau Teman-teman Lihat Itu Pasti Tersenyum Kok Bisa Ya Nah Itulah Salah Satu Cara Kami Untuk Meyakinkan Penyidik Bahwa Apa Yang Kami Lakukan Itu Bukan Sekali Lagi Bukan Pondisial Tapi The Real Nah Dari Citra Satelit Pemeriksaan Di Lapangan Nanti Itu Kebutuhannya Di Pembuktian Di Persidangan Ya Jadi Beliau Ini Bukan Saja Ahli Penanganan Perkara Di Timah Beliau Sebagai Ahli Di Penanganan Perkara Duta Palma Kemarin Beberapa Ahli Lain Sudah Terbiasa Beliau Melakukan Berhitungan Yang Real Loss Ada Pertanyaan Lagi Saya Cik dulu Saya Asri dari Kompas TV Pak Inzin Bertanya Terkait Dengan Kasus Timah Ini Apakah Betul Ada Keterlibatan Dari Purna Wilawan Polri Terhadap Kasus Timah Ini Boleh Dikon Informasi Pak Ini Pertanyaannya Menjurus Pak Jadi Yakinlah Bahwa penjeni Kejaksaan Profesional Bertindak Dalam Koridor Ketentuan Dan Ini Secara Khususus Memang Saya Minta Ke Ibu Deputi Ke Teman-teman Auditor Untuk Percepatan Hasil Perhitungan Kurian Negara Dengan Maksud Agar Cepat Bisa Kita Limpah Nah Kalau Ini Sudah Digelar Di Pengadilan Teman-teman Bisa Lihat Dari Alat Bukti Yang Dibuka Dari Saksi Yang Bicara Apabila Ada Keterlibatan Ada Alat Bukti Disitu Itu Penuntut Umum Kami Membuat Nota Pendapat Untuk Usulan Sebagai Tersangka Dari Hasil Persidangan Ini Saya Lihat Banyak Di Mesos Breda Si A Si B Ini Teribat Tetapi Ukuran Kita Tentunya Adalah Alat Bukti Yang Kita Peroleh Ini Apa Kita Juga Dibantu Dari PPATK TPPU Kita Pelajari Betul Siapa Yang Terima Dari Hasil Kejahatan Ini Semua Betul Betul Dengan Cermat Kita Lakukan Bahkan Dari Awal Kita Sudah Sampaikan Juga Ke Pihak Terperiksa Bahwa Ini Kita Lakukan Secara Profesional Dan Tolong Jaga Penyidik Kami Agar Tidak Terpengaruh Dengan Hal Hal Yang Tidak Diinginkan Nah Ini Akan Kita Segera Gelar Nanti Silahkan Teman-teman Media Mengikuti Dan Kami Senang Sekali Ketika Satu Proses Penanganan Berkara Di Kejaksaan Ini Diikuti Dengan Cermat Oleh Teman-teman Media Sebagai Koreksi Atau Sebagai Masukan Kepada Kami Tentunya Ya Jadi Kami Tidak Mau Berpolemik Yang Jelas Sudah Kita Umumkan Ada Berapa Terus 23 Yang Kami Yakini Bahwa Inilah Pelaku Dan Inilah Yang Menikmati Inilah Yang Menyebab Kekrugian Akan Segera Kita Sidangkan Kalau Pertanyaannya Kembali Apakah Stop Disini Teman-teman Media Sudah Melihat Proses Yang Kita Lakukan Di Perkara-perkara Besar Kan Terus Berjalan Sepanjang Alat Bukti Tersebut Memiliki Kekuatan Untuk Penetapan Tersangka Lain Oke Ya Saya kira Itu ya Biasanya Prosesnya Terus Berjalan Penetapan Tersangka Tidak Dalam Proses Penyidikan Bahkan Dalam Proses Persidangan Pun Tidak Menutup Kemungkinan Juga Terbuka Semua Bahkan Dalam Puntusan Nahir Dan Mempunyai Kekuatan Ukup Tetap Berjalan Jadi Dikawal Kita Semua Ayo Silahkan Selamat Siang Pak Ijin Perkenalkan Saya Malik Dari Indoposko ID Yang menjadi Pertanyaan Ini Pak Total kerugian Kan dari 271 Sampai Ketiga Ratus Apa Apa Saja Indikator Utama Yang Digunakan Dalam Menilai Kerugian Negara Dalam Kasus Korus Intima Dan Bagaimana Validitas Indikator Tersebut Sehingga Jaksa Itu sangat Yakin Pak Terus Yang Keduanya Bagaimana Perbandingan Kasus Korus Intima Di Bangka Dengan Kasus Serupa Di Daerah Lain Dalam Hal Penangan Kualifikasi Kerugian Negara Yang Ketiganya Apakah Ada Pihak Pihak Lain Yang Diduk Teribat Karena Selama Ini Hanya Pihak Pihak Swasta Dan Yang Terakhir Total Aset Pertanyaan Borongan Siapa Yang WA Jadi Yang Pertama Tadi Mengenai Bagaimana Jaksa Kok Percaya Ini Kerugian Real Kerugian Nyata Bukan Potensi Ini Kasus Diskusi Lama Dengan Teman Auditor Yang Awalnya Didukung Dari Perhitungan Kerugian Dari Ahli Tadi Sudah Disampaikan Oleh Ibu Deputi Bahwa Kerugian Atas Perbuatan Kerjasama PT Timah Dengan Semeter Itu Ada 2,285 Perbuatannya Apa Nah Ini kan PT Timah Ke Semeter Swasta Menyampaikan Apa Untuk Pengolahan Semeter Swasta Kemudian Ada Kerjasama Atas Pengolahan Tersebut Nah Ini Timbul Kerugian Dihitung Dari Sisi Kerjasama Tersebut Kemudian Yang Kedua Ada Kerugian Atas Pembayaran Biji Timah Kepada PT Mitra Nah Nah Ini kan Ada Ada Yang Punya IUP PT Timah Dibawa Keseber Swasta PT Timah Beli Lagi Nah Ini Kita Akan Dakwakan Nanti Ke Pejabat Pejabat PT Timah Yang sudah Tersangka Nah Yang ketiga Yang saya lihat Polemik Dan Banyak Betul Masuk Pertanyaan Ke Saya Juga WA Bagaimana 271 Ini Kerugian Lingkungan Kok bisa Jadi Kerugian Tipikor Yang Saya Tanya Dengan Penyidik Pertama Adalah Apakah Kerugian Lingkungan Hidup Ini Yang Ditung Oleh Ahli Ini Menjadi Kewajiban Kewajiban Untuk Dibayar Nah Ini Kewajiban Nah Tentunya Penyidikan Menjawab Bukan Asal Ini Kewajiban Tetapi Dengan Ketentuan Ketentuan Di Undang Undang Contohnya Undang Undang Minerba 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 Dan Dengan Dasar Dasar Itu Kita Yakin Oh Ini Kewajiban Yang Tidak Bisa Dihindari Oleh Negara Pertanyaan Yang Kedua Siapa Yang Yang Akan Bayar Yang Bertolong Jawab Untuk Menutupi Kerugian Yang Sudah Dihitung Ini Kan Tadi Ada Kerugian Ekonomi Kerugian Ekologis Kemudian Kerugian Rehabilitasi Lingkungan Apakah Apakah Kita Bisa Menghindar Tiga Ini Saya Bila Gak Bisa Ini Harus Tetap Dipenuhi Itu Pertanyaan Saya Kepada Penyidik Dan Penyidik Bisa Menyampaikan Semua Dasar Hukumnya Bahwa Kita Tidak Bisa Menghindari Ini Nah Yang Saya Tanya Lagi Siapa Yang Harus Bayar Ini Nah Ini Menjadi Polemik Apakah Ini Masuk Dalam Kualifikasi Undang Undang Lingkungan Atau Tibikor Ternyata Penyidik Ketika Melakukan Expose Di hadapan Kami Itu Kita Lihat Bahwa Perbuatan Ini Dilakukan Di Dalam Kawasan Iyuk PT Timah Sehingga Kewajiban Ini Melekat Ada di PT Timah Pertanyaan Ketiga Apakah Kita Ikhlas PT Timah Ini Akan Membayar Sebesar Ini Sedangkan PT Timah Yang Kita Ketahui Juga Tidak Pernah Untung Rugi Terus Jadi Siapa Yang Makan Luang Timah Ini Maka Saya Minta Ke Penyidik Ini Harus Dibebani Kepada Mereka Yang Menikmati Timah Hasil Ngufakat Jahat Tadi Nah Itu Kira-kira Bagaimana Penyidik Akhirnya Meyakini Oh Ini Harus Memang Dipenuhi Contoh Perkara Yang Pernah Kami Lakukan Banyak Seperti Itu Satu Contoh Aja Jadi Ada Pelakunya Dirut BUMN Dengan Menggunakan BUMN Mengajukan Proposal Pembiayaan Nah Kemudian Dibiayai Oleh Bank Dibiayai Oleh Bank Ini Bank Asing BHS Bank Asing Di Singapura Dibiayai HSBC HSBC Membiayai Ini Sudah Inkrah Nah Ketika Sudah Dibiayai Ternyata Si Oknum Direksi Ada Beberapa Orang Tersangka Saya Lupa Setelah Dapat Uang Dibunakan Untuk Hal Lain Dari Proposal Yang Disampaikan Sehingga Pihak Pembiaya Bisnis Itu Mengajukan Bugatan Arbitrase BUMN Kalah Sehingga BUMN Harus Bayar Nah Jaksa Maju Menyidik Bahwa Proses Ini Sebenar Ada Pidana Karena Kalau Kita Lihat Dari Pertimbangan Di Arbitrase Ya Wajar Pembiaya Jelas Menang Karena Yang Diagunkan Justru BUMN PT Nah Kejaksaan Masuk Membuktikan Dirutnya Bahwa Ini Yang Diajukan Kepentingan Oknum Uangnya Juga Dikelola Dengan Dengan Tidak Benar Sebagaimana Ketentuan BUMN Ya Dan itu Tidak Hakim Sependapat Bahwa itu Tipikor Barulah Jaksa Bisa Melakukan Perlawanan Bahwa Wajibannya Harus Dibayar Itu Bukan Melekat Di BUMN Yang Dipakainya Untuk Aguna Pertanyaannya Adalah Negara Belum Bayar Tetapi Hakim Dalam Putusannya Melihat Bahwa Negara Tidak Bisa Menghindar Harus Bayar Tinggal Nunggu Waktu Dan Itu Masuk Dalam Kualifikasi Kerugian Negara Yang Jelas Negara Belum Mengeluarkan Banyak Perkara Lain Yang Kita Sidik Juga Sarang Budi Said Surabaya Negara Kalah Harus Bayar Berapa Peti 1,3 3,3 PT Antam Nah Apakah Putusan Tersebut Terbebas Dari Tidak Bidana Nah Ini Yang Kita Coba Nanti Kita Limpakan Kesidang Karena Saya Yakin Timbulnya Kewajiban Itu Yang Menjadi Alas Guga Tanda Dimenangkan Ada Tipi Kor Karena Ada Keterlibatan Bufakat Jat Bersama Dengan Pegawai Antam Nah Jadi Saya Minta Teman-teman Bisa Menjelaskan Kepada Publik Bahwa Kenapa Ini Satu Karena Ini Kewajiban Yang Tidak Bisa Dihindari Dan Putusan Pengalian Sudah Ada Seperti Perkara Yang Sama Yang Kedua Ini Menjadi Kewajiban PT Timah Menutup Ini Karena Di Wilayah Dia Yang Dimana Di Undang-Undang Ada Berapa Pasal Disini Ya Ini Menjadi Kewajiban Pemegang IUP Jadi Yang Ketiga Ada Alat Bukti Mufakat Jahat Antara Mereka Sehingga Kewajiban Ini Timbul Ke PT Timah Nah Kira-kira Seperti Itu Cara Berpikir Sehingga Kami Yakin Bahwa Ini Kerugian Real Bukan Potensi Yang Harus Ditanggung Oleh PT Timah Secure Negara Ya Jelas ya Oke Sangat Jelas ya Ada Lagi Saya bukan Lagi Tiga Pertanyaan Silahkan Saya ingin Bertanya Soal Kemarin Ada isu Soal Kuntit Menguntit Yang Diduga Berasal Dari Angkota Polari Dan Isus 88 Kira-kira Bisa Dijelaskan Soal Kasus Tersebut Dan Dikonfirmasi Apakah Betul Dan Saat Ini Penanganan Untuk Kasus Tersebut Seperti Apa Terima Kasih Ya Jadi Kalau Mengenai Tadi Apa Tadi Isilah Kuntit Intip Mengintip Ini Sudah Diambil Alih Oleh Jaksa Agung Karena Ini Sudah Menjadi Urusan Kelembagaan Sehingga Ini Harus Secara Resmi Disampaikan Nanti Setelah Ini Selesai Ya Silahkan Ditanya Langsung Kepada Kapus Peng Yang Sudah Mendapat Arahan Dari Jaksa Agung Ya Jadi Sementara Kuntit Mengutip Kita Geser Dulu Ke Belakang Ya Kita Jawab Termasuk Juga Tadi Yang Lapor Melapor Silahkan Tanya Karena Jampisus Muncul Disini Ada Dirdik Ada Dirtut Untuk Menjawab Supaya Public Tidak Resah Atau Menimbulkan Banyak Tafsir Silahkan Nanti Ditanya Semuanya Tadi Juga Ada Pertanyaan Tadi Yang Belum Saya Jawab Dari Dari Mas Ada Tersangka Lain Tidak Masyarakat Tanya Jadi Saya Baru Dikasih Tahu Dengar Duel Penjidikan Ada Penahanan Terhadap Pejabat Yang Saat Itu Menjabat Dirjen Di SDM Saat Ini Diputuskan Ya Kebijakan Bisnisnya Di PT Tiba Dan Sudah Sampir Sedang Diperiksa Nanti Lanya Lagi Karena Itu Sudah Saya Perintahkan Dik Untuk Lakukan Penahanan Agar Masyarakat Jelas Bahwa Kejaksanaan Akan Bertindak Secara Profesional Ada Alat Bukti Tetapkan Limpahkan Kepengadilan Dan Selama Ini Kita Belum ada Yang Bebas Dengan Kehati-hatian Kita Yang Bebas Baru Kemarin Pasal 21 Karena Ada Beda Penelapan Oke Ada Lagi Tentang Perkara 271 Dan Kesel Jadi 300 300 Selamat Siang Febri Saya Lani Pak Dari Tempo Soal Perkara Ini Beberapa Waktu Yang Lalu Sudah Memeriksa Robert Bono Ya Dia Dia Diduga Terlewat Karena Dulunya Dia Adalah Memiliki PTRBT Walaupun Dia Membantai Kepada Kami Nah Apa Pemeriksaan Terhadap Dia Dan Bagaimana Keterlibatan Dia Dan Melanjutkan Pertanyaan Mbaknya Ini Pak Kemarin Pak Korli Danjang Sagu Sudah Bertemu Apa Pesan Dari Pak JS Sendiri Untuk Bapak Dan Ketika Kejadian Itu Kan Kabarnya Ada Satu Anggota Densus Yang Kemudian Ditangkap Lalu Bapak Menelpon Terima kasih Jadi Sekian lagi Tadi Saya Jelaskan Karena Ini Sudah Diambil Alih Oleh Jaksa Agung Dan Tentunya Ini Menjadi Persoalan Institusi Bukan Persoalan Lagi Saya Sebagai Pribadi Nah Ini Akan Dijelaskan Nanti Oleh Kapus Pengkum Yang Tentunya Sudah Darahan Jaksa Agung Selesai Ini Baru Masuk Babak Kedua Masalah Guntit Menguntit Dan Lapor Melapor Nanti Silahkan Teman Tanyakan Kewajiban Kami Yang Jelas Limpahnya Adalah Selesaikan Berkasih Dengan Cepat Segera Limpahkan Agar Masyarakat Dapat Melihat Semua Apa Yang Terjadi Termasuk Jadi Pertanyaan Mengenai Robert Bono Ini Pun Karena Suara Masyarakat Ya Dan Beberapa Indikasi Yang Ada Di Kita Sehingga Dipanggiu Tidak Saja Robert Bono Siapapun Yang Ya Karena Ini Kudu 300 Triliun Maka Akan Kita Periksa Apakah Dia Tersangka Atau Tidak Nanti Alat Bukti Akan Bicara Bisa Bisa Dilihat Sisi Nanti Termati Oleh Teman Teman Termati Kesaksian Ya Yang Tampil Di Pengadilan Lihat Ada titik Alat Bukti Untuk Arak Ke Seseorang Yang Belum Ditetapkan Lihat Dari Nanti Jaksa Membuka Aliran Dana Siapa Yang Menikmati Kalau Dia Menikmati Yang Belum Ditetapkan Kalian Bisa Sampaikan Kepada Kamu Kita Akan Terbuka Dan Ini Memang Harus Kita Lakukan Sebagaimana Keinginan Kita Semua Bahwa Yang Menjadi Poin Poin Penting Pendapatan Negara Khusus Yang Besar Akan Kita Lakukan Penelitian Semua Mudah-mudahan Segera Dapat Perbaikan Tata Kelola Ya Baik Dari Sumber Daya Alam Sawit Dan Semuanya Sehingga Kita Masyarakat Bisa Langsung Melihat Berapa Produksi Siapa Yang Produksi Hak Negara Dibayar Atau Tidak Semua Bisa Dikontrol Tujuan Kejaksaan Hanya Itu Jadi Sesetima Ini Kita Sudah Melakukan Rapat Rapat Menggorong Agar Tata Kelola Diperbaiki Diperbaiki Agar Ada Manfaat Bagi Masyarakat Setempat Tarifan Lokal Negara Hak Negara Harus Dipenuhi Dan Kita Bisa Menjaga Ekosistem Pertanyaan Kedepan Cukup Lagi Satu Pertanyaan Sebelah Sana Hari Sini Sudah Tadi Biar Raka Dingin Panaskan Satu Pertanyaan Aja Kita Tutup Pertanyaan Untuk khusus HM ini kan yang kita dakwakan nanti peran dia. Setelah peran, kemudian apa yang dia peroleh. Keterkaitan istrinya tadi ada poin kedua apa yang diperoleh. Kita harus bisa memastikan ketika ini dilakukan penyelitian dan dibawa ke pengadilan, yang ini real hasil kejahatan atau TPP. Sehingga kita perlu keterangan dari istrinya, apalagi ada pernyataan pisah harta. Sehingga kita pastikan bagaimana pemisahan, apakah yang dipisahkan, juga tidak terkontaminasi dari uang hasil kejahatan di Timang. Jadi dua ini kita dalami sehingga kita perlu keterangan dari istrinya. Satu mengenai peran dan khususnya mengenai uangnya yang dapat oleh tersangka HP di Tantaniaga Timang. Sekiranya itu ya, jaga rekan sekalian. Sekian.